enggak lho santai dia enggak ada beban ini berkutut yang sudah beberapa bulan disangkar pun kadang enggak Oh itu dia teman-teman akhirnya terpantau dia masuk ke sangkarnya kabul yaitu makan itu kalau gitu-gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dulur-dulurku Alhamdulillahirrahmanirrahim kita berjumpa lagi dan saya usahakan terima kasih teman-teman yang selalu memantau channel ini dan barusan tadi kita sudah bisa mantau sendiri ya ada perkutut di atas sangkar yang sering saya sampaikan di beberapa video dan kali ini teman-teman saya ajak untuk memantau tentang perkutut tersebut ya perkutut liar yang sering main ke sini dan tadi teman-teman bisa mantau sendiri ya si mulio yang di dalam sangkar itu gelabakan tapi justru malah perkutut liarnya itu santai kalau teman-teman bisa kita pantau bersama ini nah dia terlihat santai sekali padahal si mulio si kabul tadi ketika kita ngeluarkan kamera itu gelabak tapi kelihatannya sedikit agak panik gitu ya biarkan dia disitu nah di hari yang lalu kayaknya kalau nggak salah kurang lebih ya kayaknya dua hari belakangan ini si perkutut liar tersebut justru malah sering sekali di sini ya teman-teman bahkan sampai sore itu ya di atas sangkar itu terus di sangkarnya si kabul yang di atas ini dia kita kasih makan dan paling dia makan ke situ terus turun ke halaman nyari-nyari pasir dan mungkin kalau minumnya dia nyari sendiri ya di mana masa tadi eh beberapa waktu yang lalu saya kasih kayak air di atas tong itu tapi kayaknya nggak mau minum dia mungkin belum tahu ya jadi kalau minum mungkin di sawah belakang rumah atau di sekitarnya situ ya teman-teman sungai kali ini tapi uniknya ini justru dia ini lebih berani daripada berkutut yang ada di dalam sangkar itu di teman-teman juga bisa mantau kan dia terlihat santai tenang kemudian ada hal unik lagi teman-teman itu di sangkarnya si ini ya di sangkarnya si kabul nah ini di sangkarnya si kabul sini ini berkutut liar tersebut mengumpulkan ini teman-teman ngumpulkan ranting-ranting gitu kayak seakan-akan sepertinya dia ini mau bersarang di situ makanya itu nanti kemungkinan nanti settingnya si kabul sama si rezeki itu nanti akan saya jodohkan saja karena kelihatannya sih birahinya si kabul ini sedang naik gitu ya dan saya berharap ini mudah-mudahan bisa berjodoh si kabul dan rezeki dan nanti kemungkinan si sangkar itu biar saya biarkan standby di teras termasuk di malam hari karena sementara ini kalau malam hari saya masukkan saya coba mau tes di malam hari sangkarnya juga biar di atas itu ya Coba ini saya ambil dulu sangkarnya dan itu perkututnya masih tetap tenang teman-teman saya ngambil sangkar di sini tadi nah ini dia ini kan ada kayak ranting ya ini biasanya saya kasih milet-milet gitu Coba kita kasih milet lagi tinggal tetes terakhir ini miletnya teman-teman hampir habis biasanya selalu saya kasih milet disini dan saya cek dia ini bawa-bawa ranting mau bikin rumah kali ya mau bikin sarang makanya itu kan mudah-mudahan beneran bisa mau bersarang di atas sangkar ini tentunya ini kan hal unik ya teman-teman sejauh ini sih saya belum pernah mendapati ada sarang burung liar di atas sangkar-sangkar yang masih aktif masih dipakai gitu ya jadi mudah-mudahan mudah-mudahan sih harapan saya dia mau bersarang disini ini dia ngeliat ini mungkin dia mau makan teman-teman tadi sudah habis coba kita cek Hai coba kita pantau apakah dia mau terbang ke Hai sang sarang eh sangkar yang satunya yang sudah kita kasih Hai baiklah simulnya yang yang ribut gitu Hai simulnya yang ribut Hai kalau perkutut liarnya justru malah kelihatan bisa tenang ya ini unik menurut saya Hai teman-teman yang punya ide video Hai dibantu di kolom komentar ya Mungkin Bang Samso Hai atau Bang Agus melurah atau cek antol Hai G dan telur-telur yang lainnya Hai ya sementara tidak kalau ide saya itu tadi teman-teman kemungkinan saya biarkan saja di Hai atas sangkar yang punya nya si kabul itu Hai bagian sini nanti biar mau enggak dia terbang ke ini terbang ke sangkarnya si kabul ini tapi itu ini dari sini kameran enggak Hai katanya Hai petan nah ya itu kita bisa sama-sama pantau gitu teman-teman Hai kelihatan sekali Hai dan tenangnya itu loh yang bikin yang bikin unik ini berkututnya itu tenang Hai mungkin karena banyak teman kali ya berkutut liar tapi bisa tenang gitu ya nggak tahu siapa faktornya Hai tapi ini coba kita pantau tadi sudah kita kasih pakan Hai dia mau lompat nggak ke sangkarnya si kabul Hai kalau sepertinya sih dari gerak-geriknya dia mau lompat ke sangkarnya kabul tadi pagi itu saya cek di atas sangkar tadi memang masih tinggal sedikit ininya milet yang saya taruh di atas sangkar ini Hai nanti sudah saya tambah hai 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 kalau kemarin saya sekilas ya melihat ini saya sekilas melihat itu sudah Hai sudah Hai manggung di atas Hai sangkarnya si Mulyo ya mudah-mudahan nanti bisa terekam kamera teman-teman biar terdokumentasi dan teman-teman juga bisa mantau ke sini kalau saya sendiri secara pribadi ini peristiwa yang unik lah Hai mungkin mulai itu mulai cewe apa cowok jantan Oh mungkin lebih ganteng dari kabul makanya cuman pertanyaan juga sebenarnya yang nyari Hai apa itu ranting untuk sarang itu betina atau pejantan saya belum tahu jantan atau betina tapi yang sejauh ini yang selalu kesini cuma satu masalahnya kan itu di pertanyaan saya ini apakah jantannya atau si betinanya itu kalau terek apa namanya itu ya puter kalau puter itu katanya teman-teman yang sudah mantau yang mengerti itu yang nyari bikin sarangnya itu pejantannya Hai tapi dari sisi suaranya kemarin sempat berapa kali buka suara sepertinya sih jantan yang ini makanya apakah dia mau merayu perkutut betina yang disini kita juga nggak tahu makanya dibikinkan sarang di atas apa namanya itu di atas sangkarnya si kabul teman-teman siap meluncur dia tapi masih masih bertahan disitu tenang ini mungkin mas kan yang kali nggak tahu walsahnya tadi ya masih ada sejimpit sejimpit lah habislah tadi bisa kita pantau waktu ngecek sangkarnya si kabul yang dua itu satu sepasang tapi belum kesini lagi ini yang rutin kesini ya yang satu ini teman-teman kalau dari apa ya seperti ya mungkin bisa dikatakan sisi mitosnya sih kemarin saya sempat sharing gitu sama teman-teman yang cinta anggungan juga disini katanya oh itu kemungkinan pengen ikut sampean kan gitu tapi ya saya jadikan kesempatan untuk eksperimen dulu teman-teman kalau mau nangkap insya Allah sebenarnya dengan di pulut atau apa ini mudah sebenarnya teman-teman bahkan kalau kayak si Mulyok dulu itu saya tinggal buka sangkar ya sangkar saya kasih pakan di dalamnya dia langsung mau masuk ke dalam sangkarnya itu ini coba kita pantau di berkutut liarnya kita pantau lagi di istilah jawanya telisik oh dia malah mapan disitu wah itu biasanya bertengker disitu terus dia buka suara teman-teman coba kita lihat sebentar lagi ini mungkin dia mikir orang-orang ngapain tapi dalam ukuran perkutut yang liar ini menurut saya termasuk mentalnya bagus bahkan perkutut kita yang disangkar kadang yang sudah kita rawat beberapa bulan pun enggak oh itu dia teman-teman akhirnya terpantau dia masuk ke sangkarnya kabul nah itu makan itu kalau kayak gitu itu nah dia mulai makan teman-teman oke teman-teman pantauan kita terhadap perkutut liar yang berkutut liar yang sering main kesini insyaallah segini dulu insyaallah kita pantau lagi di video-video saya selanjutnya saya pantau terus channel saya ini dan insyaallah kita berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati